Berdasarkan penjelasan tadi, diketahui bahwa untuk mengetahui umur ekonomis adalah kapan, waktu, dimana nilai tahunan dari total biaya pemakaian fasilitas itu paling kecil atau minimum. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan nilai tersebut, yaitu ekivalensi nilai tahunan dari total pemakaian fasilitas pada tahun ke T, dimana itu disimbolkan dengan A bintang TC. TC itu sebenarnya adalah total cost, jadi total biaya pemakaian fasilitas, dimana biaya pemakaian fasilitas itu ada dua, kan? Biaya pengembalian modal atau CNC, dan biaya operasional atau OMC. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan umur ekonomis tersebut, ada beberapa, untuk menentukan umur kita, ada langkah-langkahnya, seperti itu. Tadi saya sebutkan bahwa target akhir kita adalah menentukan ini, nilai ekivalensi dari total biaya pemakaian fasilitas beratang ke T, atau A bintang TC. Nah, A bintang TC itu nanti di soal, tidak langsung bisa kita tentukan, tapi kita menentukan nilai ini dulu, P bintang TC-nya, nilai sekarang dari total cost, nilai sekarang dari total biaya pemakaian fasilitas dalam waktu sekarang, bukan P, P present, sekarang. Nah, nanti kalau kita sudah tahu nilai PTC-nya, ekivalensi nilai sekarangnya, baru kita konversi menjadi ekivalensi nilai tahunan. Ini ya, rumusnya kan, jadi A bintang TC itu sama dengan P bintang TC dikali nilai tabel, lihat nilai tabel A per P pada suku bunga I dan tahun ke T. Nah, bagaimana menghitung P bintang TC, atau ekivalensi nilai sekarang total biaya pemakaian fasilitas, itu adalah, kita tahu tadi, biaya pemakaian fasilitas ada dua komponen. Nah, oleh karena itu, adalah hasil penjumlahan kedua komponen tersebut, yaitu nilai, ekivalensi nilai sekarang dari pengembalian, biaya pengembalian modal atau CRC, P bintang CRCT ditambah dengan nilai sekarang dari biaya operasi dan perawatan pada tahun ke T atau P bintang OMC. Nah, oleh karena itu, kita akan hitung lagi masing-masingnya. Yang sebelum tahu PTC, ya, hitung dulu P bintang CRC-nya berapa, P bintang OMC-nya berapa.